Dalam pengungkapan yang dilakukan di Jalan Patimura, Kelurahan Masjid, Kecamanan Samarita seberang ini, polisi menangkap 4 orang pelaku yang diduga kuat, merupakan jaringan bandar narkoba di kawasan tersebut. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan 4 buah poket sabu seberat 1,67 gram bruto. Satu bundil pembungkus poket sabu, satu buah timbangan uang tunai senilai 2 juta rupiah, dan 5 buah HP yang digunakan tersangka untuk menjalankan aksinya. Keempat tersangka sendiri juga ikut menggunakan barang haram tersebut. Keempatnya mengaku menggunakan sabu agar bisa terhindar dari rasa ngantuk ketika bekerja. Selain dikonsumsi, para tersangka juga mengedarkan barang haram tersebut di kawasan Samarita seberang. Kemarin kita adalah melakukan kegiatan penindakan, penangkapan barang haram tersebut di kawasan Samarita seberang jalan Patimura. Ini ada rumah yang kita curigai, memang di sana sering digunakan untuk menggunakan sabu maupun membagi atau menjual narkoba di sabu. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyimpulkan bahwa keempat tersangka merupakan jaringan pengedar, meski mereka tidak mengakui perbuatannya. Alat bukti yang didapat sudah cukup untuk membuktikan bahwa mereka adalah jaringan pengedar narkoba. Kini keempat tersangka ditahan di Polresta Samarinda untuk pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Samarinda, Muhammad Rizki memberitakan.